Thank you for staying with us on Entertainment News, Bri. Ada yang lagi berbahagia nih? Siapa nih, Rem? Itu Bastian Steele yang baru saja berulang tahun ke-16. Nah, kebahagiaannya tambah lengkap karena diberi kado spesial nih oleh keluarganya. Apa kado-nya? Ini dia, Good People. Moment spesial ulang tahun memang terasa lebih indah dan bermakna jika dapat dirayakan bersama orang-orang terdekat. Hal itu pula yang dirasakan Bastian Bintang Simbolon. Senin, dini hari tadi, Bastian baru saja mendapat surprise party dari keluarga dan kerabat dekatnya tepat di pergantian hari ulang tahunnya yang ke-16 tahun. Ceritanya kita lagi persiapin buat surprise-nya Mbak Bas. Jadi kan kalau tahun-tahun sebelumnya kita ada di lokasi syuting tuh, ya kan? Nah, kali ini kebetulan tidak ada syutingan. Jadi akhirnya saya pikir kita tahun ini bareng sama keluarga semua. Panjanglah pada dunia, mari matang... Siap, siap, siap. Siap, siap, langsung. Nggak mau, Mbak, banti, Mbak. Lihat, lihat. Nggak mau, Mbak. Satu, dua, tiga. Kami! Yeay! 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 Begit! Yeay! Yeay! Siap! Berhasil sih yang kedua. Kalau yang pertama saya yakin ya, ya kaget sih kaget, tapi... Gue kerasa curiganya ada. Curiganya ada. Karena dia udah tahu kalau tiap tahun pasti ada sesuatu apa lagi nih. Jadi dia selalu berpikir gini. Mis janji ini yang terakhir. Mis janji ini yang terakhir. Mama gue bikin apa lagi ya tahun ini ya? Tahun kemana udah begitu. Enggak, aku berpikir seperti itu. Udah dibilang nggak usah. Babas dari kecil itu kayak gimana ya, dari kecil nggak suka disurprise-surprisein gitu. Maksudnya senangnya nyurprisein orang aja gitu. Nggak tahu deh kenapa. Terus babas juga udah mulai dewasa kan. Nanti lagi tahun depan udah punya ke TV. Maksudnya gituin lagi. Maksudnya kayak anak kecil gitu. Kalau kita mau merayakan pas jam 12, ya kita kan rame-rame bisa makan-makan. Atau apa nggak usah disurprise-surprisein gitu. Jadi ini, tapi tahun ini adalah the best surprise birthday sepanjang babas dari kecil. Dan ini juga the last. Tak hanya mendapatkan surprise party dari keluarganya, Momen pertambahan usianya kali ini pun terasa begitu sangat berharga bagi Bastian. Terlebih lagi dirinya mendapat kado istimewa dari orang tuanya, yakni berupa mobil mewah yang sudah lama diidamkan Bastian. Idenya itu, babas sebelumnya ngomong, Pak beliin mobil. Tapi tidak dikasih. Dibilang, nggak udah itu aja, udah pas. Nggak, kita gimana kalau misalnya beli mobil sport, mobil sedan, mobil A. Pokoknya babas, ah enggak, Bapak lebih sayang mobil itu aja. Gitu-gitu terus. Terus babas bilang, Nih Pak beliin dong motor. Dibiliin, langsung dibelin, langsung A.C.C. Pokoknya A.C.C. tanya nih mama. A.C.C. wah seneng banget. Terus tiba-tiba ngomong lagi Bapak. Udah berarti mobilnya nggak usah. Ya langsung sedih kan, nggak taunya. Langsung ada. Ini gimana nih rencananya? Dengan adanya kendaraan ini, harapan kita itu babas tahu bahwa segala sesuatu, untuk mendapatkan segala sesuatu itu perlu kerja kekas. Itu intinya. Kita pengen nekenin sama dia bahwa tidak ada yang instan. Semuanya harus dengan tenaga, dengan pikiran, dan dengan hati. Kini telah menginjak usia 16 tahun. Lalu apakah Bastian sudah mengantongi izin untuk berpacaran? Kayaknya boleh, asal nggak ketahuan. Ya boleh lah. Ya boleh kan. Belum lah, belum. Enggak, itu dia. Lagi nggak mau. Ya bukan karir dulu juga maksudnya. Ya pokoknya fokus, fokus, fokus. Tapi emang nggak mau pacaran dulu gitu. Sebagai manusia, Bastian tentunya memiliki impian yang ingin dicapai. Bastian pun berharap di usianya yang ke-16 tahun ini, dirinya dapat mewujudkan salah satu impiannya, yakni Go International. Itu selalu keluar negeri, keluar negeri, sampai detik ini aja Go International selalu ada di otak Bapak. Mama, papa selalu memberikan saran, terus semangat, kritik, pokoknya semuanya, yang membuat supaya bangun semangat terus, supaya gimana caranya bisa Go International. Dan walaupun sebenarnya Bapak tahu apa, semuanya pasti nganggapnya nggak mungkin deh, udah deh, udah nggak mungkin. Tapi Bapak yakin Bapak bakal bisa Go International. Dan mama pun seperti itu sama Bapak. Happy birthday, Bastian. Semoga cita-cita yang diharapkan dapat segera terwujud.